Intro Pak Luhut itu sangat rasional, kenapa tidak dukung Anis? Ash'ari Usman Beliau sangat rasional dalam segala hal, melihat dan mengevaluasi sesuatu selalu rasional, membuat keputusan berdasarkan pertimbangan rasional. Dan oleh karena itu, memilih pemimpin negara pun seharusnya rasional juga, begitulah orang mengenal Menko Marifes Luhut Binsar Panjaitan LBB. Tetapi mengapa faktanya untuk urusan pemimpin negara Pak Luhut kelihatannya tidak rasional? Untuk Pilpres 2024, Pak Menko sudah tahu Anis Baswedan luar dalam, tidak ada yang disembunyikan. Integritas, kapabilitas, kapasitas, moralitas, akseptabilitas, semuanya komplit dimiliki Pak Anis. Di masa kampanye ini dan jauh sebelumnya, Anis menyediakan diri untuk dirosting atau dikuliti oleh berbagai acara televisi maupun panggung komedi. Anis juga memenuhi undangan semua diskusi terbuka yang melibatkan kalangan akademisi maupun orang biasa. Ada acara uji publik di sejumlah kampus dan desak Anis di tempat-tempat umum. Acara-acara itu tidak hanya dihadiri oleh pendukung Anis, bahkan yang bukan pendukung Capres 01 pun ikut mencecar dengan pertanyaan yang sifatnya random dan instan, tanpa pengaturan. Orangnya tidak diatur. Begitu juga pertanyaannya. Semua disampaikan bebas tentang apa saja. Alhamdulillah, Anis bisa menjawab ratusan atau mungkin ribuan pertanyaan acak yang diajukan kepadanya. Kita bisa melihat orang-orang yang hadir merasa puas dengan jawaban atau penjelasan Anis. Jawaban-jawaban Anis selalu rasional. Bagaimana membuktikannya? Lihat saja kontinuitas desak Anis itu. Ada saja yang ingin menyelenggarakannya, laris sekali. Deman melebihi suplei. Masyarakat senang karena mereka bisa membongkar habis pikiran Anis. Warga bisa mengetahui gagasan Capres 01 ini untuk masa depan Indonesia. Bahkan, masyarakat pun bisa mengetahui kepribadian beliau. Semua transparan di depan umum dan semuanya rasional. Satu hal Pak Luhut, acara-acara ini dinilai mencerdaskan. Sekaligus mengasah rasionalitas. Dalam arti Anis tidak hanya menjawab pertanyaan. Tetapi juga mampu memberikan berbagai perspektif baru kepada mereka yang hadir. Intinya, Anis menjadi stimulan untuk belajar rasional. Dia pawai namun tidak menggurui lawan-lawan bicaranya agar menggunakan sikap rasional dalam semua urusan. Anis selalu mengajak siapa saja yang dijumpainya agar rasional dalam setiap langkah. Sekarang kita tanya langsung Pak Menko, mengapa Anda mendukung Prabowo Gibran? Apakah paslon 02 itu cocok dengan rasionalitas Anda, Pak? Apakah benar-benar rasional ketika Pak Luhut memberikan dukungan atau menjatuhkan pilihan kepada Prabowo Gibran? Rasional bermakna memperbandingkan pilihan-pilihan yang ada berdasarkan rasio. Nah, apakah Pak Luhut jujur bahwa memilih paslon 02 sudah rasional? Masuk akal bahwa Prabowo Gibran itulah yang terbaik. Sebagai tokoh panutan, Pak Luhut berkewajiban untuk menunjukkan siapa orang terbaik untuk dipilih menjadi Presiden Indonesia. Siapakah pilihan yang rasional itu? Beberapa hari lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan kepada jajarannya tentang bahaya pemimpin yang gampang emosional. Beliau tidak menyebut nama, tetapi suasana kontestasi hari ini membuat kita paham siapa yang dimaksudkan Bumentri. Lebih nyerempet lagi, Pusri mengisyaratkan bahwa pilihan Pak Luhut atas Prabowo Gibran sama sekali tidak rasional. Apapun benchmark atau patokannya, sebaliknya Bumentri secara tersirat menyimpulkan Anis Baswedan adalah pilihan yang rasional. Persoalannya kalau Pak Luhut memang senantiasa rasional, mengapa tidak mendukung Anis? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!